Selamat datang dalam program pelatihan olah nafas, kita Q&A, tanya-jawab, sekaligus menjelaskan teori sebelum praktek. Pak Jarot, kemarin kita sudah satu minggu belajar olah nafas supaya saturasinya naik, karena kalau kita bernafas, saturasi naik. Tiba-tiba kita sekarang belajar tahan nafas, dan dengan alat oximeter, saya sudah mulai praktek yang sudah ikut dari Sabtu, ya, saturasinya turun. Atau saya lihat Youtubenya Pak Jarot itu, turun sampai 60 itu nggak bahaya. Buat apa sih Pak ini saturasinya naik turunkan? Udah latihan enak-enak 100, jadi nyaman, kesemutan hilang, vertigos yang mulai berkurang, bahkan yang susah tidur, lebih gampang tidur, ada juga yang kebalik, malah jadi seger, nggak bisa tidur. Tiap orang memang punya metabolisme dan gejala, berbeda-beda pada awalnya. Tapi kita belajar 12 minggu itu nanti akhirnya yang mengarah pada saturasi yang stabil. Pak, biar stabil gimana kalau kita doping oksigen? Karena memang sekarang itu teknologi macam-macam, biar kita bisa minum air yang ada oksigennya, bisa suntik oson yang sebenarnya adalah menyuntik oksigen murni ke dalam darah, bahkan mertua saya yang sekarang dimanggil Tuhan, kemarin itu lumpuh kakinya. Saya belum mengenal olah nafas. Terapi oson, darah diambil, suntik oson darahnya, balikin lagi ke infus begitu, yang nggak bisa diambil darahnya, bisa lewat anal, disuntik oson. Memang kayak mujijat. Mertua saya lepas obat tidur, dengan terapi oksigen, tapi tidak lewat olah nafas, karena waktu itu saya belum belajar olah nafas. Jadi itu diterapi dengan intervensi tubuh dimasukin oksigen. Tersembuhan juga terjadi secara menakjubkan, sakit dengkulnya sembuh, dari lumpuh bisa berjalan, bahkan pH-nya membaik. Tapi waktu itu sekali lagi saya belum belajar olah nafas. Tiba-tiba saya dapat ilmu ini, prinsipnya memang tubuh diisi oksigen. Cuma ini bukan intervensi dengan minum, dengan pil, dengan injeksi. Tubuh kita punya kemampuan luar biasa, dengan cengat cepat, bisa menaikkan saturasi. Sekarang pertanyaannya, lalu untuk apa Pak? Kita kali ini pakai tahan nafas, dan ternyata waktu ditahan, ini dari 100 meluncur. Dari 100 turun 95-90, makin lama nahannya, kalau bisa sampai 1 menit, 2 menit apalagi, 90 detik saja, 70-80 detik saja. Waktu di 90 itu kan turun, bisa sampai 80, bahkan sampai 70, bisa 89 detik, bisa sampai 60, saturasi. Selama ini dokter atau orang sudah heboh dengan 90 ke bawah, sudah pasang tabung oksigen. Kalau kita main-main sampai di 60-70, bedanya adalah, orang COVID, saturasi di bawah 92, harus pasang. Supaya 95-96 lepas lagi, nanti pasang lagi. Juga tidak boleh pasang terus menerus ketika saturnya bagus. Baca saja di Googling, bahaya kalau pakai oksigen terus-menerus. Makanya juga, kita itu sebenarnya tidak perlu 100. Tapi secara berkala, sehari 2 kali, dalam waktu setengah jam, kita mengalami 100 selama 30 menit, sehari 2 kali sudah cukup. Mau 4 kali pun tidak masalah. Kalau berkali-kali bukan masalah. Lalu kita tidak kerja. Bahkan sehari 2 kali sudah bagus banget. Sekarang kenapa ditahan, Pak? Ini kan saturasi turun. Apa gunanya? Kalau yang mau detail, jadi gini, 40 tahun yang lalu, Wim Hof itu mengajarkan hal ini untuk komunitasnya. Karena kesembuhannya banyak terjadi, followernya makin banyak. Sehingga menarik secara global dunia. Kalau lihat Instagram-nya, YouTube-nya, followernya jutaan. Kira-kira sepuluhan tahun yang lalu, ada 3 ilmuwan yang tertarik untuk menjelaskan secara ilmiah, yang dikenal dengan ilmu hipoksia, dan hiperhipoksia, terapi hipoksia. Dan ternyata menyatakan bahwa metode Wim Hof ini bagus, benar, untuk kesehatan luar biasa. Jadi yang secara ilmiah, memenangkan Nobel, bukan si Wim Hof. Tapi yang seperti link yang tadi saya berikan, ada 3 ilmuwan, independen, meneliti, dan menyatakan itu meneliti mengenai metodenya Wim Hof. Tapi Wim Hof yang menemukan metodenya. Saya lagi cari link-nya tentang Wim Hof mendapat hadiah, tapi bukan dari sisi ilmunya, tapi sisi dari kesehatannya. Bahkan saya dapat berita di komunitasnya pengakut Wim Hof, dan juga di IG-nya dia, bahwa sedang dibuat untuk film mengenai Wim Hof ini, untuk film dokumenter. Apa yang dijelaskan oleh sisi ilmiah yang meneliti, dan penelitian itu memenangkan Nobel, singkatnya itu begini. Latihan di mana kita saturasi 100, 30 menit. Makanya kalau misalnya sudah belajar yang ini, yang metode satu tetap dilakukan sehari sekali. Kalau dua kali, maka yang satunya metode ini. Di mana metode yang satu, membuat saturasi selama tarik nafas, tarik nafas, lepaskan 200 kali, maka makin lama seratusnya itu dari mulai, Pak, saya seratus, baru hitungan ke 150, baru saturasi seratus. Lama-lama hitungan ke 10, ke 15, naik seratus. Artinya, kemampuan paru-paru kita menyerap oksigen, mengikatnya di hemoglobin, mengedarkannya, sampai terdeteksi di jari yang jauh dari paru-paru, dengan cepatnya. Itu sudah dengan jelas terbukti, dan dengan amat sangat cepat. Jadi kemampuan dari saya dulu yang cuma 95, 96 saturasi, cepatnya itu dalam hati, kalau saya berangkat dari situ, sebulan kemudian, saya mudah seratus. Bahkan kalau sekarang ini, kadang-kadang kalau saya terapi tiga read, yang metode yang kedua ini, kadang read kedua baru seratus. Kalau yang read pertama, baru 99. Tapi cepat seratusnya, nggak kayak dulu, susah. Ketika orang itu saturasi seratus, oksigen penuh, tahan nafas, turun sampai 70, turun sampai 60. Nah, teorinya itu ketika orang dilatih dengan berbagai variasi saturasi, khususnya waktu rendah, jadi kalau orang COVID mengalami hipoksia, kekurangan oksigen, namanya kekurangan oksigen, sama organ-organnya rusak semuanya. Makanya ada batasnya, yang disarankan maksimum 2 menit. Tapi kebanyakan jarang yang mampu seperti itu. Maka tahan nafas, betul-betul habis hembus, setelah dihembuskan. Kalau tarik nafas, lalu tahan. 15 menit juga ada yang bisa. Penyelam-penyelam alam itu, tarik nafas, bahkan dia akan bernafas dulu. Kayak kumpulin. Tanpa sadar, kayak metodenya Wim Hof. Memang metode didapatkan dari pengalaman. Para penyelam, udah tarik nafas berapa kali, tarik kuat-kuat, nyelam dia. Waktu bisa 15-20 menit. Sampai titik terakhir, nanti baru saturnya turun, megap-megap, naik ke atas, ke permukaan air. Sekarang, kita beda. Tujuannya apa? Kalau kita, boleh nggak Pak? Kita tarik dulu, baru stop. Ya boleh, tapi kan latihannya jadi lama. Nunggu oksigen habis. Karena tujuannya, tahan nafas, justru memang mau secara sengaja, membawa tubuh dalam satu rahsia rendah. Apa gunanya? Ketika kita tarik 100, lalu kita hembuskan. Habis, buang habis, habis. Kalau saya kasih instruksi, habis, habis itu tiup. Tahan. Tahan itu mulut tahan, hidung tahan, nggak ngambil nafas. Kalau misalnya Pak, kalau saya bisa 3 menit ya, waktu tahan nafas itu ngambil nafas nggak? Saya pikir, boleh bernafas Pak. Ya nggak, waktu tahan. 40 detik dari sekarang. 60 detik, itu tutup. Tutup hidung, nggak bernafas sama sekali. Setelah mengembuskan, maka saturasi akan turun. Pada waktu saturasi turun, itu pertama kan megap-megap. Makanya ada yang pertama, kuatnya cuma 20 detik. Jangan dipaksain. Udah nggak kuat, ya tarik nafas. Tarik, terus tahan, cukup 15 detik. Lepaskan, ambil lagi nafas biasa. Yang kuat 40, 40. Yang kuat 50, 50. Yang kuat 60, 60. Pernah ikut pelatih yang di grup sebelumnya? Kalau sendirian, silakan. Kalau bersama-sama ini, nanti kita akan mulai dengan 40 detik, 50 detik, lalu 60 detik. Menahan tidak bernafas, setelah membuang nafas. Kalau mau pasang saturasi boleh, oximeter. Nggak pasang juga nggak apa-apa. Pokoknya kalau begitu menggap-megap, tarik. Daripada pasang terus kaget. Kok 70? Bahaya ini. Kenapa tidak bahaya? Karena begitu kita tak, kan habis, turun, tarik. Makanya metode ini hanya dilakukan setelah latihan berkali-kali yang metode satu. Metode satu paling nggak seminggu saja, jadi nggak perlu sampai bulanan, ternyata kemampuan paru-paru kita sudah membaik. Dengan lapis 60, 70, tarik. Tung-tung-tung préal 30, 80, 90, 100, atas 99, atas 98, minimal atas 95. Itu cepat sekali. Yang berbahaya itu kalau orang COVID, saturnya turun di bawah 92, dan terus menerus. Dalam saturasi yang rendah, organ tubuh bisa rusak. Tapi kalau itu berkelanjutan, karena keadaan sakit. Kalau kita kan sehat. Jadi sebenarnya simulasi ini kayak orang persiapan untuk menjadi penyelam alam. Jadi olahraganya paru-paru, itu menarik nafas, lepas nafas, tarik nafas, lepas nafas, ternyata terbukti saturasi naik. Terbukti, bukan sugesti. Abis olah nafas, di tes pH-nya, pH-nya naik. Terbukti, kan? Dua itu saja luar biasa. Saturasi 100%, pH-nya alkali. Ini sudah kondisi yang luar biasa untuk menjadi regenerasi sel. Sekarang kita mau meningkatkan kapasitas, supaya tujuannya nanti ketika tarik nafas itu sebentar banget 100%, karena kapasitas dan kemampuan paru-paru ditingkatkan. Dengan apa? Dengan dihipoxiakan secara sengaja. Saturasi rendah. Saat itu kayak tanah yang ketandus, kayak orang yang puasa, habis puasa lapar banget. Buka puasa itu enak banget. Makanya orang puasa itu ada yang bilang bahwa itu kayak restart genetika. Restart sistem regenerasi sel. Jadi puasa itu, ada googling aja kegunaan puasa. Wah banyak. Ternyata secara ilmiah puasa itu sehat. Menyehatkan. Karena kenapa? Untuk sementara, tubuh ditahan tidak mendapat makanan. Ini sekarang paru-paru. Untuk sementara ditahan tidak mendapat oksigen, sehingga saturasi turun. Tubuh akan mencari oksigen. Yang pernah mencoba karena sudah berkali-kali, tahan nafas. 60. Tidak bernafas, bisa naik. Dia dapat oksigen dari mana? Kita terkagum-kagum dengan mekanisme tubuh dan metabolisme tubuh kita yang luar biasa. Tapi sebaiknya jangan main-main. Adalah berarti gini, kalau sudah menggabang-gabang, ya segera tarik. Tapi kalau menggabangnya makin lama, makin panjang, kan kita kuat banget. Emang ada metabolisme tubuh yang benar-benar dia bisa kayak tubuh ini bisa mendapatkan oksigen dari mana? Kita tahan. Tapi itulah kenyataan. Makanya ada penyelam alam yang bisa sampai bermanit-menit dia menyelam. Dia latih paru-parunya. Kita nggak perlu menyelam, tapi kita melasih kayak simulasi seolah-olah kita menyelam. Jadi kira-kira gitu. Penjelasan gampang praktisnya itu gunanya buat apa? Buat melatih tubuh kita, paru-paru kita, untuk tetap bertahan dengan saturasi rendah, maka terjadi kadang benyut jantung yang bergetak. Maka kalau yang punya masalah jantung, hati-hati. Kalau misalnya kayaknya nggak tahan, jangan dipaksain. Intinya adalah jangan dipaksain. Tubuh kita memberikan sinyal-sinyal kalau dia nggak mampu. Termasuk nanti kalau kita olahraga gerakan stretching. Aduh, Pak sakit, Pak. Yaudah, cukup segini. Nggak apa-apa. Aduh, mulai kayak terasa tertarik. Itu batasnya. Agak tertarik, tapi nggak apa-apa. Oke, segitu. Nanti kita akan ada olahraga stretching. Pak, gimana Pak olah nafas bijan nyembuhin saraf kejepit? Karena tidak hanya olah nafas. Nanti kita kombinasi. Sambil stretching, tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas. Tapi nanti abah-abah saya bukan udah nggak tarik nafas, lepaskan lagi. Abah-abahnya beda. Tapi sambil bernafas. Makanya nggak bisa langsung lompat ke modul tiga. Udah terbiasa dulu, tarik nafas, lepaskan. Nanti waktu bergerak, sambil tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas. Bagian yang direntangkan itu kayak serung, keserang oksigen. Wah, bisa geringin lagi. Tapi di area yang butuh kesembuhan. Kembali lagi kepada soal hipoksia. Begitu kita tahan nafas, saturasi turun. Tidak berbahaya, karena itu hanya hitungan. Katakanlah. Bahkan nanti Bapak-Ibu bisa melihat, setelah cukup waktu untuk tarik nafas, lepas nafas, saturasi 100, kita tahan nafas itu, nanti tiap orang beda-beda. Pak, saya udah tahan nafas sampai ke 40 detik. Pak, itu masih bertahan 100 terus. Hebat sekali. Berarti cadangan oksigen Anda luar biasa. Di paru-paru, di hemoglobin, di darah, penuh dengan oksigen. Sehingga tidak bernafas. Saya masih 100 terus. Tapi nanti begitu masuk ke 50 detik, kelihatan mulai turun. Ada yang turun cuma sampai 90. Ada yang turun sampai 70. Bahkan ada yang turun sampai 60. Tapi bertahan di 100 persen saturasi atau 99. Karena kalau punya saya ini kan 3 digit, ya bisa 100. Gimana mau 100, angkanya cuma 2 digit. Berarti 99. Nanti akan turun. Tapi begitu ambil nafas, dengan terbukti, dia cepat naik. Itu tujuannya sebenarnya. Untuk apa sih, Pak? Kalau nanti saturasi rendah, berarti pH-nya turun. Saturasi naik, pH-nya naik. Karena ini hanya berkala. Hanya sebenarnya harus naik lagi. Maka intinya seperti orang latihan menyelam secara alam, supaya makin lama paru-parunya makin kuat, untuk dan efektif dalam hal menarik oksigen. Kalau Wim Hof, karena sudah kuat banget paru-parunya, maka dia tinggal di gunung Himalaya. Di atas gunung kan memang oksigen rendah. Jangan teknik tertentu, tetap 100%. Bahkan dia bisa menghangatkan dirinya dengan teknik pernafasan, maka naik ke gunung salju, pakai celana kolor, kaos oblong, nggak kedinginan. Pola nafas di atas salju. Yang lain kedinginan, dia ngeligo, dia demonstrasi. Dan dia mulai mengajarkan, dan murid-muridnya, kalau ada masuk Instagram, aja Iceman. Sekarang bukan cuma Wim Hof, murid-muridnya itu mulai pada telan yang ada di salju, nggak masuk angin. Kita mungkin nggak perlu sehebat itu untuk bisa dipergi ke kutub, nggak pakai baju. Tapi yang penting kita sehat aja. Dan ini memang bagian tujuan latihan menahan nafas itu adalah untuk memberi kekuatan kepada latihan, kayak orang latihan menyelam seperti paru-paru dilatih. Kalau mau detailnya, ilmiahnya, udah baca link. Tapi kebanyakan link, kenapa kebanyakan link buat dua-dua saya Inggris? Karena ilmu Wim Hof ini masih awal banget masuk ke Indonesia. Kalau misalnya olah nafas yang lain, Nusantara, Pangeran, Sakti, untuk ini, udah banyak banget artikelnya. Jadi memang saya juga nggak tahu kenapa agak terlambat ilmunya Wim Hof ini masuk ke Indonesia, sehingga artikel-artikel dalam bahasa Indonesia itu sangat terbatas. Tapi beruntung karena ada tiga ilmuwan yang meneliti dan memenangkan Nobel, sehingga jurnalnya untuk memenang Nobel yang meneliti tentang Wim Hof ini, itu bisa diakses, tapi boleh dikatakan bahasa Inggris. Tapi itulah penjelasan ringkasnya mengapa kita pakai latihan tahan nafas.